Dalam rangka evaluasi dan monitoring terhadap keterbukaan informasi, Komisi Informasi Provinsi Riau lakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indra Girhilir pada Senin 10 Agustus 2020. Didampingi Komisioner Komisi Informasi Alnov Rizal, Ketua Komisi Informasi Zufra Irwan dan Staf Ahli Kunjungan Kerja disambut langsung oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, Triobeni Putra dan Kabit P4K SDKI, Edi Irawan, serta Kepala Seksi PPID Toto Subakyo. Dengan langsung meninjau sistem pelayanan di PPID Kominfo Pers Indra Girhilir, Komisi Informasi juga melakukan penilaian, memeriksa implementasi dan melakukan pengarahan tata dan keterbukaan informasi di Indra Girhilir. Zufra Irwan juga menyampaikan, kunjungan kerja ini bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga untuk mengawasi bagaimana kepatuhan badan pabrik dalam memenuhi kebutuhan informasi di Kabupaten Indra Girhilir. Kami dari Komisi Informasi Profisi Riau, selain melakukan amanah yang diembangkan kepada kami, menerima dan memeriksa, serta memutus sengketa informasi, ada kewajiban kami, salah satunya antara lain itu, melakukan evaluasi, melakukan monitoring, akan kepatuhan badan pabrik terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Nah, kita KPID Indra Girhilir ini, KPID Utama, memang ingin melihat dari dekat bagaimana sih tata kelola layanan informasinya, bagaimana prosedur permohonan layanan informasinya, bagaimana daftar informasi pabrik yang dikelola oleh KPID Utama, kemudian kita juga ingin melihat sengketa-sengketa informasi yang bakal masuk, walaupun sampai saat ini, nihil-nihil sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi. Informasi berbasis Android, in pass, untuk masyarakat. Peluncuran aplikasi berbasis Android diapresiasi oleh KI Provinsi Riau, sebagai bagian dari inovasi dan mewujudkan keterbukaan informasi di Indra Girhilir. Kita dari Komisi Informasi ini sangat mengapresiasi ya, terhadap sebuah inovasi yang dibuat oleh teman-teman Komimpo, mengalami PPID, yaitu ada jendela informasi bernama IMPAS, informasi pemerintah dan masyarakat di Indra Girhilir. Kita sangat mengapresiasi, karena apa? Karena jendela informasi ini, atau aplikasi ini, sudah merupakan inovasi yang betul-betul menunaikan sebuah azas keterbukaan informasi. Apa itu azasnya? Yaitu pertama, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi secara cepat, secara murah, dan secara sederhana. Aplikasi IMPAS ini sudah mengakomodasi itu, prinsip-prinsip ini. Jadi sehingga kita mengapresiasi, dan ini kita lihat dari beberapa kereta kunjungan di daerah lain, ini yang pertama kita lihat, bahwa ini sebuah prestasi yang luar biasa dari Komimpo. Terus, ini juga mungkin bisa menjadi bahan kita untuk mendapatkan penilaian, karena kita akan setiap tahun ini memberikan anugerah kepada PPID yang ada di Kabupaten Ponta Seriau. Mungkin tahun lalu, inhil itu masuk kategori cukup informatif. Nah, mudah-mudahan dengan inovasi ini, bisa lebih naik lagi menjadi sebuah PPID yang menuju informatif, bahkan informatif. PLTK Diskom Info Pers Indra Grehilir, Terio Beni Putra, apresiasi atas kunjungan Komisi Informasi Provinsi Riau ke Dinas Komimpo Pers. Ia berharap dari berbagai evaluasi yang dilakukan dapat memenuhi peran PPID Diskom Info Pers Indra Grehilir dalam mewujudkan transparansi badan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kita sangat mengapresiasi sekali atas kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Riau pada hari ini. Berbagai evaluasi yang dilakukan terhadap pelayanan yang sudah kita siapkan, baik itu daftar informasi publik, baik yang serta-merta maupun yang berkala, kemudian SOP yang sudah kita buat. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita lakukan ini sudah memenuhi sebagaimana aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Keterbukaan dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tata kelola PPID. Kita juga berharap dengan adanya masukan dan saran dari KI Informasi, Komisi Informasi Provinsi Riau akan menjadi catatan buat kita di PPID Kabupaten Rai-Rai-Rilir hal-hal yang perlu kita lakukan, pembenahan, hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa kita ayomi dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan. Perwujudan keterbukaan informasi publik diharapkan mampu memberikan implikasi positif pada upaya pembangunan daerah yang maksimal. Popi Andriko, Denny Arizal, Uniarti melaporkan untuk Gemilang Televisi.